Perkembangan teknologi yang sangat pesat di China menjadikan negeri tirai bambu berkembang cepat dalam berbagai sektor termasuk bidang penerbangan militer. China sebelum ini berselama berpuluh-puluh tahun melakukan produksi secara lisensi jet tempur jenis Soviet ataupun Rusia hingga akhirnya dapat membuat pesawat tempur mereka sendiri yang sepadan dengan produksi Rusia. Baru-baru ini China bahkan mengklaim bahwa Su-27 mereka yang dijuluki Ultimate Flanker kemampuannya telah melebihi kapabilitas pesawat tempur sekelas milik Rusia. Sebagai pemasok senjata utama China mulai tahun 1992 hingga 2015, impor senjata dari Rusia tidak hanya meningkatkan persenjataan People Liberation Army dalam waktu singkat namun juga meletakkan dasar yang kuat untuk masalah penelitian, pengembangan dan juga kemajuan inovatif di masa depan dalam industri senjata dalam negeri China. Momen kebangkitan ini dapat dimulai dari tampilnya Su-27 yang cukup mengesankan di event Paris Airshow yang langsung menarik perhatian Angkatan Udara China untuk melakukan akusisi jet tempur tersebut. Usai bernegosiasi, China akhirnya menerima batch pertama Su-27 dari Rusia pada tahun 1992. Sejak momen penting itu, PLAF telah berkembang menjadi salah satu angkatan udara terkemuka di dunia. Meskipun ada tekanan dari barat, Rusia tetap bertahan dan berhasil menjual 76 unit Su-27 ke Beijing, termasuk juga dengan transfer teknologinya. Langkah ini mempercepat pengembangan pesawat tempur independen China secara signifikan. Dengan memanfaatkan kebebatan teknis Su-27 dan kemudian menggabungkan pesawat tempur Su-30 yang lebih canggih, China telah membuat kemajuan luar biasa dalam memproduksi pesawat tempurnya sendiri dengan akhirnya jahit tempur lokal seperti J-11 dan juga J-16. Banyak ahli China sekarang percaya bahwa meskipun seri Su-27 flanker blaster dari Rusia, generasi yang paling kuat adalah ultimate flanker buatan mereka sendiri. Melansir dari Airspace Review, China membuat Su-27SM-3 dengan beberapa modifikasi dan peningkatan kinerja, efisiensi bahan bakar, serta kemudahan pemeliharaan. Beijing telah membuat kemajuan penting pada jahit tempur Su-27SM-3 miliknya, khususnya di bidang avionik. Mereka telah menggabungkan sistem avionik mutakhir yang meningkatkan kesadaran situasional dan juga efektivitas tempur. Peningkatan ini mencakup tampilan multifusion canggih, sistem kontrol penerbangan digital, dan sistem navigasi yang ditingkatkan. Tentu peningkatan ini memberi pelot kendali yang unggul dan informasi yang lebih tepat selama misi. Dalam harf persenjataan, Su-27SM-3 China memiliki serangkaian rudal udara ke udara dan udara ke darat yang canggih. Ini termasuk rudal udara ke udara PL-12 dan juga PL-15 yang terkenal karena jangkauannya yang mengesankan dan akurasi yang sangat tepat. Selain itu, pesawat ini dapat dilengkapi dengan amunisi berpemandu presisi yang canggih, sehingga dapat mudah beradaptasi dalam berbagai skenario pertempuran. Sistem radar pada Su-27SM-3 China juga mengalami peningkatan yang signifikan. Radar asli telah ditukar dengan radar aktif elektronik LISKANET RAI yang menawarkan jangkauan deteksi yang lebih baik, pelacakan target yang lebih baik, dan ketahanan yang kuat terhadap tindakan pencegahan elektronik. Peningkatan tersebut secara drastis meningkatkan kemampuan pesawat untuk mendeteksi dan menyerang beberapa target sekaligus, sekaligus juga meningkatkan Su-27SM-3 China di atas Su-27 Rusia. Nah bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan klaim China ini? Sampaikan komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!